Nah cobalah berkunjung ke Museum Musik Indonesia di kota Malang, Jawa Timur. Tidak hanya melihat dan mendengar langsung puluhan ribu karya-karya musik legendaris, tapi di tempat ini bahkan jika beruntung, Anda bisa bertemu langsung dengan para musisi hebat yang pernah berjaya pada masanya. Karya-karya anak bangsa tertata dan terawat rapi. Mulai dari yang tertua di tahun 1924 sampai yang terakhir tahun 2017. Dari angkatan Gresimon sampai Raisa, lengkap terdata dan sudah disimpan dalam format digital. Lihat saja, Dina Mariana, musisi angkatan 70-an ini, sampai berkaca-kaca matanya melihat karyanya tertata rapi dan terawat. Nyayu Suseno, penyanyi pop papan atas tahun 80-an, dibuat bahagia dan terpanak. Menemukan lagunya di sini di antara koleksi di Museum Musik Indonesia ini. Kami tahun 80-an ya, sekarang ini sudah 2000 sekian, Alhamdulillah. Kita bisa mempunyai tempat seperti ini, kita bisa melihat lagi karya kita yang lama. Alhamdulillah senang banget, berarti kan apa yang kita hasilkan, perjuangan dari dulunya, gak sia-sia. Ternyata ada yang bisa menjaga dan melihat ini jadi sebenarnya sejarah kan, jadi banyak. Para musisi legendaris dalam negeri kerap berkunjung ke sini, melihat langsung karya mereka, mendengarkan ulang, bahkan banyak juga yang menitipkan koleksi memorabilia mereka untuk menambah koleksi Museum Musik Indonesia. Dan tentunya mereka kembali mendendangkan lagu hasil karya di era kejayaannya, sementara para pengunjung bisa mendengar langsung suara merdu yang sudah lama tak terdengar. Bagaimana Anda penasaran bertemu artis idola atau ingin melihat koleksi puluhan ribu karya musik Indonesia dan mancanegara? Langsung saja masukkan Museum Musik Indonesia yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan, Kota Malang, Jawa Timur dalam daftar kunjungan wisata liburan Anda. Denny Irwansyah, MNC Media, Malang, Jawa Timur